siapapun yang merasa mereka menjadi pesaingmu apalagi yang sengaja memusuhimu dan dibalik keistimewaan tersebut ternyata ada lima rajah atau garis tangan khusus yang menjadi ciri-cirinya bahwa kamu adalah memang benar-benar orang terpilih yang dilindungi kekuatan langit yang tidak mudah dikalahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjeningan semua Sedulur, ketahuilah bahwa kelahiranmu di alam dunia ini pasti membawa berkah dan manfaat Entah bagi dirimu sendiri bahkan bagi orang lain Apalagi jika kamu adalah orang yang sejak lahir itu dilindungi oleh kekuatan langit Tentunya, dibalik kelahiranmu ada manfaat besar yang kamu emban bagi banyak orang Dan salah satu dari sekian banyaknya keistimewaan ketika kamu itu dilindungi kekuatan langit adalah Kamu orang yang tidak mudah dikalahkan dan dilemahkan dalam banyak hal Oleh siapapun yang merasa mereka menjadi pesaingmu apalagi yang sengaja memusuhimu Dan dibalik keistimewaan tersebut ternyata ada lima rajah atau garis tangan khusus yang menjadi ciri-cirinya Bahwa kamu adalah memang benar-benar orang terpilih yang dilindungi kekuatan langit yang tidak mudah dikalahkan Pertama, pertelone rajah telu utawa papateng gelangan asto Yaitu, ada tiga atau empat garis yang sangat jelas di pergelangan tanganmu Mengapa? Garis gelangan tangan yang paling atas itu menandakan seseorang kalis penyakit Seseorang tidak mudah sakit, kesehatannya itu sangat baik Jadi, dia sulit dicelakai fisiknya agar celaka atau jatuh sakit Diserang dengan cara gaib pun agar dia jatuh sakit Itu dia akan mudah sembuh Bahkan tidak mempan jika dia adalah orang yang pandai mengendalikan emosinya Lalu, garis tangan di bawahnya atau yang kedua itu menandakan jembare rejeki Dia punya kekuatan secara materi sehingga dia mudah mendapatkan rejeki dari arah manapun Sehingga dia pun adalah orang yang akan mencapai kecukupan bahkan keberlimpahan materi Yang membuat mempercepatnya itu adalah ketika dia adalah orang yang dermawan atau suka sedekah Dan luar biasanya adalah siapapun yang berusaha menyaingi atau ingin menjatuhkannya secara materi Justru akan membuatnya kalah dan terpuruk secara materi Lalu, garis tangan di pergelangan yang ketiga itu menandakan tumuse kekarp Atau tercapainya cita-cita dan keinginannya Apa yang menjadi tujuan atau cita-citanya itu pasti mudah terkabul Dan yang mempercepatnya adalah dengan cara dia rajin tirakat seperti berpuasa Atau sering membantu hajat orang lain Tetapi bahayanya ketika dia dibuat sakit hati Lalu, nyabdo atau menyumpahi orang yang menyakitinya Itu pasti cepat kejadian Lalu, garis gelangan tangan keempatnya Itu menandakan turunkan utomo Jadi, dia itu dianugerahi keturunan anak cucu Sebagai penerusnya yang juga berprestasi Bisa menjadi orang besar Entah sebagai pemimpin dan lain-lain Yang akan lebih hebat dan membawa manfaat bagi banyak orang Yang juga tentunya akan menjaga dan melindungi di usia tuanya Lalu yang kedua Raja Trisulaeng Tapaasto Yaitu orang yang punya tanda garis Trisula di telapak tangannya Ini juga adalah termasuk tanda adanya kekuatan Bagi seseorang yang punya kekuatan langit Yang mengartikan tiga hal utama Pertama, kuatetekat atau kekuatan tekat dan keyakinan Jika pemilik tanda Trisula di tangan ini sudah punya tekat dan keyakinan Maka tidak ada yang bisa membendungnya Karena Orangnya itu berwatak tidak akan mudah menyerah Apalagi mundur dalam pertarungan dan persaingan Atau Ketika Ingin mencapai tujuan dan cita-citanya Yang kedua Gangsar Rejeki Dia dianugahi kemurahan rezeki Karena pemilik tanda Trisula di telapak tangan Dia bisa menghasilkan rezeki dari tiga unsur Yaitu Unsur tanah Yang berunsur air dan angin Mau dari hasil bumi Hasil usaha yang berunsur air Bahkan yang berunsur angin sekalipun Dia pasti akan mencapai keberhasilan dan kesuksesan Jadi Dia sulit dihambat kerejekiannya oleh pesaingnya maupun yang memusuhinya Yang ketiga Cepak Jodoni Dia mudah dalam urusan asmara atau dalam mencari pasangan Siapapun yang ingin dia jadikan pasangannya pasti akan kena Jadi dalam urusan asmara pun Pemilik tanda Trisula di telapak tangan itu Dia tidak bisa dibikin saingan karena Dia pasti akan mengalahkan pesaingnya Dengan kekuatan langit yang mengitari dirinya Ketiga Raja Panglipeteng Tapa Astol Yaitu punya tanda silang atau huruf ek di telapak tangan Di baliknya itu adalah tanda jiwa seorang pemimpin Artinya Dia tidak bisa dijadikan orang yang ikut-ikutan Dan bisa dibuat kalah-kalahan atau disetir Selain itu pun Dia adalah orang yang menjadi pelopor Yang juga punya kepekaan dan kecerdasan Intuisi yang peka di atas rata-rata orang Dia pun tidak bisa ditipu dan dibohongi begitu saja Oleh pesaing maupun orang yang memusuhinya Keempat Raja M. Eng Tapa Astol Atau orang yang punya tanda M di telapak tangannya Tanda ini disebut juga Raja Kabegjan Lantali Aseh Yaitu Garis Penanda Keberuntungan dan Ikatan Kasih Yang pemiliknya itu selalu akan menemui keberuntungan Meskipun dia dimusuhi dengan cara direndahkan dan dijegal sekalipun Selain dia adalah memang titisan dari leluhur sebagai seorang pemimpin Atau pengusaha yang sukses Dia adalah orang yang dikasihi atau disukai banyak orang Sehingga sulit untuk dikalahkan pesaingnya Lalu yang kelima Raja Rojo Keling Yaitu pemilik garis tangan lurus yang membelah di telapak tangan Kekuatan utama yang memancarkan kekuatan langit dari pemilik Raja Kolo Rojo Keling di telapak tangan adalah Lantep Dermotik Doyo Dia itu mempunyai ketajaman intuisi Mempunyai kepekaan pikiran dan perasaan Meski Tindakannya itu kadang terkesan asal-asalan Tetapi Selalu Tepat Selain itu pun Dia adalah orang yang dermawan suka berbagi dan membantu orang lain Meski kadang sering dianggap orang yang boros Dan selain itu juga Dia dik doyo atau kuat Jadi dia kuat dalam menghadapi apapun Yang menjadikan rintangan dari orang-orang yang menyaingi atau memusuhinya Itu pasti mudah dilewati dan diatasinya Sehingga dia menjadi orang yang memang kuat secara lahir dan batin Dan sulit dikalahkan lawan-lawannya Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton